Hai teman ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan mengisi waktu ruang saya dengan berbagi cara menggunakan MongoDB melalui npm ini untuk fase permulaan semoga ini dapat membantu mula-mula kita buka dulu terminal lalu kita mulai paket yang baru saya buat di dalam folder mongo1 jadi saya buat npm init min oke sekarang sudah selesai kita bisa lihat ada paket jason lalu kita install npm install mongoDB saya menggunakan native mongoDB dari officialnya ada banyak sekali mongoDB.js yang bisa digunakan tapi untuk kali ini sebagai permulaan kita pakai yang ini dulu oke kita tunggu prosesnya selesai sembari kita tunggu prosesnya selesai kita aktifkan dulu mongoDB nya buka open terminal pastikan bahwa kawan-kawan sudah menginstal mongoDB melalui situs resmi yang sudah dijelaskan di situs resminya ya mongo mongodi tapi sebelumnya saya buat dulu directory untuk database oke jadi saya buat mkdir db lalu setelah itu mongoDB db pad db oke kita tunggu sebentar sekarang kita sudah ada waiting for connection artinya kita sudah siap untuk melakukan koneksi oke sekarang kita sedikit buat mongo kita panggil mongo lalu kita lihat disini ada apa saja database nya ya kita buat baru kita sebut saja database nya mydb ya lalu selanjutnya kita lihat field nya collection nya ya kalau di mysql mungkin boleh disebut sebagai database ya table collection belum ada karena itu kita buat caranya ya db kita lihat disini ada create collection ya jadi saya buat create collection saya kasih nama adalah member oke lalu kita lihat show collection sekarang sudah punya tapi kalau kita lihat apakah ada content nya mari kita coba db sekarang collection nya namanya member yang mau saya akses terus kita lihat disini adalah find ya kita coba find untuk melihat ada berapa find ternyata belum ada karena itu kita buat dulu dengan db member insert oke kawan-kawan bisa lihat disini insert lalu saya beri nama adalah first name first name saya beri nama adalah orang satu kemudian last name saya beri nama misalkan 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 adalah orang satu-satu ya seperti itu oke lalu sorry ada typo disini saya langsung saja saya buat oh iya saya lupa oke oke dah sekarang mari kita lihat hasilnya define nah sekarang kita sudah punya supaya lebih bagus lagi tampilannya kita coba pretty nah jadi itu kita sudah punya collection member di dalam database dari mydb dan di desain lain sudah ada data first name mari kita coba mengakses melalui mongodb.js oke kita buka dulu tadi itu saya pakai yang ini ya kita buka buat sebuah file baru sebut saja index.js kemudian kita coba mengarah ke api dari mongodb.js kita buka apinya bagaimana bagaimana caranya melakukan connection yaitu kita menggunakan mongodb.js untuk melakukan connection jadi kita buat far 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 mongodb require mongodb mongodb kemudian far mongodb kemudian var mongodb . mongodb . mongodb oke lalu bagaimana caranya melakukan connection oke kita coba ketik di sini mongodb okay kita lihat di apinya yang dibutuhkan adalah untuk melakukan connection url option sama callback saya abaikan yang optionnya saya gunakan yang url sama callback dulu ya oke lalu saya buat disini connection mongo var url tadi kita sudah terkoneksi dengan port 27 017 ya jadi saya buat mongo db localhost secara default adalah 27.017 tadi database nya adalah mydb lalu kita melakukan connection mongo client dot connect yang saya pakai adalah yang url nya kemudian yang callback function adalah error db oke lalu saya ketik if kalau dia salah ya throw error kalau enggak ya kita coba console.log db oke seperti itu lalu kita save lalu kemudian kita jalankan node index.cs nah ini artinya kita sudah sukses melakukan koneksi lalu kemudian kita mau mencoba mengakses database nya ya kita coba mengakses database nya lagi kita lihat disini ada di api nya ada db di dalam db itu kita ada banyak output yang mau kita pakai ya pertama kita harus panggil collection nya dulu ya jadi dengan cara mudah yang saya butuhkan adalah nama collection nya option sama callback yang saya option nya saya abaikan dulu ya jadi mudahnya ini saya hapus dulu oke kemudian saya buat var member tadi nama collection nya kalau saya tidak salah member ya jadi db.collection db.collection saya beri nama member oke seperti itu lalu kemudian tinggal yang mau kita inginkan setelah ini adalah memanggil rekaman database yang sudah ada oke kita lihat dari penjelasan api nya kita cari yang dibutuhkan yaitu ddb ya ddb kita coba biar enak saya tulis disini find oke disini find find adalah kelas dari collection jadi di dalam kelas collection itu saya punya ini collection oke kita punya metode namanya adalah metode find ya oke kita lihat di metode find ini kita butuh apa aja kita lihat cuma query yang kita maukan ya oke kita coba kemudian adalah mendapatkan semua data yang sementara kita tadi buat yaitu member dot find lalu saya buat to array ini juga sebuah callback jadi function e, result saya ingin mendapatkan hasilnya lalu supaya enak saya buat console.log untuk mendapatkan yang kita inginkan as hit lalu saya save kemudian saya jalankan lagi dah sekarang kita sudah dapat yang kita inginkan sekarang bagaimana jika saya ingin menambah data yang baru misalkan orang kedua mudah kita lihat lagi apinya kalau kita mau menambah itu saya perlu insert ya ada insert oke insert adalah yang mau kita masukkan lalu optionnya saya abaikan lalu callback oke kita buat setelah kita sudah dapat ini saya mau memasukkan yang baru saya hapus dulu member dot insert ya lalu ini saya buat sebuah pilihan yaitu lebih enak kalau di luar aja yaitu docs far docs docs itu kita harus buat seperti ini aja first name saya beri nama orang dua tapi yang last name itu saya beri nama orang dua dua seperti itu lalu kemudian ini saya kasih nama docs koma function e e e db e e db lebih enak saya pakai riset aja saya lebih senang seperti itu oke lalu kita buat console.log r seperti itu ya lalu saya save not index cs saya lihat hasilnya oke jadi kita sudah memasukkan lagi nama yang baru ya supaya lebih enak mari kita coba akses melalui terminal ya yaitu db pretty kita lihat nah sekarang kita sudah punya dua yaitu orang satu orang satu satu orang dua dan orang dua dua oke itulah dia permulaan untuk menggunakan mongot db pada no cs saya akan coba untuk membuatkan yang berikutnya yang step demi step agak sedikit sulit supaya kita bisa sama-sama mengerti semoga bermanfaat terima kasih